Bagi Anda, sahabat Surya TV, pecinta olahan daging, belakangan ini viral di sosial media. Sob ubi dengan topping ikonik, yaitu tetelan daging sapi yang berlimpah. Kedai Lorongta cukup viral di media sosial. Lantaran lokasinya yang terbilang tersembunyi di gang, membuat sebagian masyarakat Palopo belum mengetahui lokasi kuliner Hidden Game ini. Meski begitu, namun masyarakat kota Palopo maupun luar daerah tetap berkunjung ke kedai ini, demi menikmati hidangan sop ubi milik Susilawati ini. Selama ini, sop dikenal sebagai makanan berkuah yang dibuat dengan mendidikan daging untuk membuat kaldu, ditambah bumbu lain untuk menambah rasa. Sob biasanya disantap dengan aneka macam lauk, namun di kedai Lorongta ini memiliki topping khas, tetelan dengan daging sapi yang melimpah dan sangat digandrungi warga kota Palopo karena rasanya yang lezat dan mengenyangkan. Sop ubi kedai Lorongta ini, proporsinya berisi mie, singkong, sayur, toge, tetelan sapi, dan kacang. Lalu disiram kuah kaldu rempah-rempah. Segarnya kuah yang dibumbui rempah-rempah cocok dinikmati saat musim panas. Penjual sop ubi kedai Lorongta, Susilawati Burhanuddin mengatakan, usaha sop ubi ini mulai ia geluti bersama sang ibunda tercinta sejak 2003 lalu, di mana lokasinya masih berpindah-pindah. Namun seiring waktu, sang ibu memilih untuk melanjutkan usahanya di pelataran rumah yang berlokasi di Jalan Andijema, tepatnya di belakang Hotel Buwana Palopo. Susilawati juga menambahkan, bahwa sop ubi miliknya ini baru-baru viral pada tahun 2023 lalu. Dengan viralnya kedainya ini, ia mengaku omsetnya naik pesat dibanding sebelumnya. Usai viral, kini ia mampu menjual sekitar 100 porsi perharinya. Harga yang ditawarkan mulai dari 15 hingga 18 ribu rupiah untuk seporsi sop ubi biasa dan sop ubi bakso. Selain itu, tempat ini juga menawarkan menu lain seperti es palu butung seharga 10 ribu dan es pisang ijo seharga 10 ribu rupiah. Bagi masyarakat Kota Palopo dan yang di luar Kota Palopo, karena biasa ada dari luar Kota Palopo datang ke sini memakan, silahkan kik cicipi sop ubi, yang lagi viral kata orang, sop ubi ke Delorongta, yang beralamat di Jendrasudinman belakang Hotel Buwana. Tabe, tempat kami masih seadanya dan Tabe, mohon sabar kik kalau lagi antar jangkik, menenak-nenak, oke? Dadah! Putri Carlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.